Dia dibimbing dari jam tidur, istirahat, makan, dan segala macem juga dibimbing sama mereka Mereka yang membentuk Dimas dan Dimas sendiri yang ingin jadi pemain bau gitu Posisinya apa? Dimas main bola posisinya setopat Muin bau bersaing, sama-sama bersaing Ya berangkat ke Jakarta ini Ya Alhamdulillah Dimas bisa bersaing sama mereka Orang tua gimana? Hubungan Dimas aneh-atempi aku kan Jadi Dimas tetap konsisten apa yang Dimas serai sekarang Dan akan Dimas selalu fokus ke depannya agar lebih baik lagi Informasinya pada hari Jumat pas Dimas lagi di Batam Itu situasinya pas Dimas selesai turnamen futsal tuh kan Pagi-pagi sekitar jam 7 pagi sampai jam 9 Dimas ditelepon Ditelepon langsung sama Pak Memfrizon Dan dia ngasih kabar kalau Dimas Pak Memfrizon tuh siapa? Pak Memfrizon tuh dia asisten kemenpora kalau nggak salah Asisten kemenpora ya sekarang Dulu kadispora ya disini Iya kadispora nih Telepon aja dia bilang suratnya nyusul dia bilang Tapi dia itu pas hari Jumat tuh dia nyuruh persiapkan diri dulu Sampai hari-haya nanti berangkat ke Jakartanya dia suruh persiapkan diri Dari mental, fisik dan semuanya Dimas dipanggil pelatnas itu sebelumnya berarti udah ngikutin dulu seleksi di daerah ya? Iya di daerah Di Batam itu di seleksi kotanya itu kapan? Tingkat kota kabupaten? Kalau nggak salah bulan Juni di tingkat provinsi bulan Juli gitu Oh 2021 semua ya? Iya 2021 semua Yang provinsi kemarin? Provinsi kemarin ya kemarin bulan Juli itu ya ada pemantauan langsung dari PSSI Di mana? Di Stadion Dompak Stadion Dompak ya? Berapa pesertanya waktu itu? Kalau nggak salah kurang lebih 40 orang Usianya sama semua sama Dimas? Iya usianya sama semua Dimas sekarang umurnya berapa? Sekarang Dimas umurnya 15 tahun, bulan 4 Dimas naik 16 Sekolah di mana? Di SMA 4 dengeri itu Ada berapa yang lolos dari seleksi kemarin tuh? Seleksi daerahnya? Dimas sendiri dari Kepri mewakili Tinas 19 nanti di Jakarta Oh gitu ya? Nggak ada ya di Kepri yang lain yang Dimas main bola posisinya apa? Dimas main bola posisinya stopper Main bawah Stopper Iya Lebih kebertahan Oh main idolanya siapa? Kalau di luar negeri Dimas mengidolakan Sergio Ramos gitu ya Sergio Ramos? Iya karena dia punya mental yang kuat Keras dalam bertahan bola gitu Kalau di Indonesia ada? Kalau di Indonesia Dimas lebih dulu mendominankan ke Gondales Walaupun Dimas beda posisi sama dia Tapi Dimas pengen seperti dia Diundang ke Jakarta Gimana persiapan Dimas? Ya persiapan Dimas Untuk plat nas ya? Ya untuk plat nas Semuanya? Dari fisik gimana? Ya kalau ke fisik insya Allah Dimas udah siap dari mental dari segi apapun insya Allah Dimas siap buat bertarung disana Buat ya bersaing lah sama pemain-pemain yang di luar sana Yang dipanggil ada berapa orang itu? Ada kalau nggak salah 35 orang 35 orang ikut slack nas jatanya ya? Ke TC Oh TC ya? Jadi plat nas ya? Iya Terus persiapan selain fisik mental itu biaya siapa yang nanggung? Kalau undangan ikut plat nas seperti itu Oh itu kan saya dapat informasi dari Pak Mefrizon Bahwa surat itu kan dapat pribadi tidak dari pemerintah Jadi Dapat pribadi itu maksudnya gimana? Tidak ada bantuan dari pemerintah gitu Dari dikasih pribadi Oh untuk Dimas pribadi Iya Untuk Dimas pribadi dan Tidak mewakili daerah gitu maksudnya? Tidak mewakili daerah Tapi kalau Saya berharap lah pemerintah Bisa membantu saya dari apapun Soalnya semuanya itu saya lakukan sendiri Dari berangkat ke bendara sampai ke Jakarta Ke Jakarta Ke hotel itu pun harus sendiri Oh nggak ada antara jemput ap segala macam ya Nggak ada jemputan sama sekali Oke padahal ikut Apa namanya seleksinya di Di Kepri ya Dan Dimas ini Kelahiran Kepri Kelahiran Dimas lahiran mana? Dimas lahir di Kepri tahun 2006 Di Tanjung Pinang Di Tanjung Pinang ya? Dimas sekarang tinggal di mana? Tinggal di Batu Lapan Di Jalan Salam Kepungkolam Orang tua gimana? Hubungan Dimas aneh yatim piatu kan? Yatim piatu ya? Yatim piatu Jadi Dimas di rumah tinggal sendiri Ya Dimas punya oom sama tante yang selalu support Dimas Selalu doain Dimas Ya Dimas selalu sama rekas lah Atlet itu kan harus disiplin ya Jaga badan Jaga Porsi makan Ya porsi makan Sudah gitu bangunnya Nggak boleh begadang apa segala macam Siapa yang bimbing Dimas? Sampai Dimas Apa namanya Bisa Bisa jadi atlet yang Ya punya standar lah Ya kalau udah lolos di provinsi kan berarti dibanding kawan-kawan Dimas seusia Dimas kan mungkin Standar fisik Dimas jauh lebih baik atau gimana Siapa tuh? Kan karena Dimas kemarin pernah masuk jebel di PPLP Jadi Dimas dibimbingnya dari PPLP itu dari pelatih Pelatih pusatnya dari Ya dibimbing dari jam tidur, istirahat, makan dan segala macam udah dibimbing sama mereka Mereka yang bentuk Dimas dan Dimas sendiri yang ingin jadi pemain yang baik gitu Oke Jadi orang tua nggak ada itu sejak Dimas usia berapa? Sejak Dimas usia 2015 kalau nggak salah kemarin Kalau bapak dari kecil, kalau mama meninggal 2015 Saya aja cukup bangga ada Dimas yang bisa dipanggil ya Terlepas nanti lolos nggak lolos Itu aja sudah satu kehormatan Dimas berangkatnya kapan sih? Kalau nggak ada halangan besok udah berangkat Besok udah berangkat? Besok udah berangkat Sampai detik ini belum ada? Belum ada Yang informasikan akan membantu gitu transportasi maupun akomodasi Belum ada Jadi besok tetap berangkat? Kalau nggak ada halangan besok berangkat iya Biayanya dari mana? Kalau masalah ongkos pesawatnya itu udah ditanggung sama pusat Oke Tapi tergantung PCR semalam Semalam kan 5 PCR Jadi keluarnya suratnya itu hari ini jam setengah tiga Jadi kalau PCRnya itu baik Kirim ke pusatnya langsung di booking tiketnya sama pusat Jadi kita langsung berangkat aja Tapi yang masalahnya itu udah sampai kesana Kita kan nginap di hotel dulu semalam Nah ke hotel itu kita nggak tahu pakai apa Jadi pribadi sendiri mau gimana Tapi kita dapat bil dan apa yang kita keluarkan duit ini Bakalan diganti sama di pusat Persoalannya Dimas nggak pegang uang untuk itu ya Itu bapak-bapak ibu-ibu Kasian ya Dimasnya Dia sudah dipanggil plat nas sepak bola Tapi ya Dimas butuh sponsor lah bagaimanapun ya Butuh sponsor Dimas ini orang Kepri Anak asli Tanjung Pinang Terus berprestasi juga apalagi sepak bola banyak yang ini ya Dimas Apa yang membuat Dimas itu kuat Untuk tetap berlatih sepak bola ketika orang tua itu udah pada nggak ada Biasanya kan anak itu suka pengen nunjukkan sesuatu ke orang tua ya Lagi menang udah gitu bisa ngalahin tim hebat Biasanya kan seneng tuh Kalau Dimas apa yang bikin Dimas tetap masih konsisten Ya karena Dimas juga punya adik-adik kan Dimas walaupun nggak punya orang tua tapi Dimas masih punya tante Tapi Dimas tahu walaupun Dimas nggak punya orang tua Apasih orang tua Dimas bangga sekarang sama Dimas yang Dimas capai sekarang Intinya walaupun Dimas nggak ada orang tua Dimas tetap yakin orang tua Dimas itu selalu ada di samping Dimas Jadi ya Dimas tetap konsisten apa yang Dimas raih sekarang dan Dimas selalu fokus ke depannya agar lebih baik lagi Cita-cita Dimas apa? Cita-cita Dimas ya ini ya yang sekarang dimimpikan ya ini Dimas pengen bawa Indonesia ini baik di mata dunia Dalam sepak bola ini Lolos ke tim nasional bisa bawa Indonesia Apa namanya bersaing ya di Asia atau syukur-syukur Syukur-syukur piala dunia ya generasinya Apa namanya generasinya Dimas Dimas Hobi Dimas apa sih? Ya hobi Dimas sepak bola ini Sepak bola itu aja Ya banyak Dimas hobi ya seperti poli, takrawak, tau segala macam Insya Allah Dimas bisa olahraga semua tapi ya itu hanya sekedar isi-isi waktu luang aja tapi Dimas lebih fokus ke sepak bola Jadi atlet itu ada pantangan-pantangan nggak makan? Eh banyak sekali pantangan Apa aja? Kalau bola apa aja? Dari sambal Apalagi stopper ya kayaknya posisinya stopper ya? Iya stopper Kalau posisi stopper tuh kayaknya bodi harus kuat ya? Iya harus kuat Ini pokoknya dari postur badan, dari kekuatan otot, kelincahan itu harus ada semua untuk stopper Ya kalau masalah porsi makan tuh dari sambal itu harus dijauhin Makanan yang berminyak-minyak Makanan yang berminyak Makanan yang instan seperti ya mi-mi itu harus dijauhkan dulu Ya kayak ya just juice-just juice makanan yang nggak Ya pokoknya yang instan-instan tuh harus dijauhkan dulu Udah pernah disonding belum ke pemerintah ke mana? Di Sepora gitu Di Sepora ya, di Sepora apa namanya? Dimas sempat ngirim juga itu ke pengurus BPLB dan pengurus BPLB pun ngirim itu ke kantor Dan ya cuma dapat tanggapan aja yang nggak ini Tanggapan doang, tanggapannya apa? Selamat mas kalau udah ini semoga sukses lalu apa segala macem udah gitu Oh gitu ya? Ya Cuma ngasih tanggapan gitu aja ya? Nggak ada apa namanya ditanya gitu kebutuhannya apa? Nggak ada ya? Belum lah kayaknya Belum kayaknya nyusul atau apa gitu nggak tau juga tapi sekarang belum Tapi semuanya ditanggung ya? Berapa lama itu? Apa namanya? Pelatnasnya itu? Si apa? Kayaknya itu kalau di dalam surat dari tanggal 2 sampai tanggal 12 itu disana 2 Maret? 2 April Eh 2 Maret 2 Maret ya? 2 Maret sampai? Tanggal 12 Maret 12 Maret Iya dalam situ gitu Jadi 2 minggu itu ya? Iya 2 minggu selama 10 hari gitu Itu tim yang dipersiapkan buat apa? Buat AFF kalau nggak salah Oh AFF ya? Iya AFF U16 AFF U16 Dimas kenal sepak bola dari usia berapa? Sebelum Dimas masuk ke sekolah SD itu Dimas udah tau namanya sepak bola Soalnya pernah main sama temen-temen di kampung Ya main-main biasa-biasa aja Ya itu belum tau tuh kalau sepak bola bisa menghasilkan uang atau apa atau prestasi Ya cuma main-main biasa-biasa aja dan Pas Dimas masuk ke kelas 6 SD Kelas 5 SD Dimas udah sempet diajak SMP 6 main ikut piala kemenpora Kelas 5 SD udah ikut SMP main Ya dari situ Dimas baru tau kalau sepak bola tuh SD udah dibawa sama tim SMP ya? Iya udah dibawa tim SMP Jadi karena ada kelebihan ya? Iya Udah dibawa disitu Ya Dimas baru tau kalau sepak bola tuh permainan yang indah gitu ya Bisa ya bisa mengumpulkan prestasi atau apa gitu Dari situ Dimas minat dari sepak bola Ada momen-momen tertentu nggak yang bikin Dimas itu jadi jatuh cinta sama sepak bola? Ya Dimas juga suka nonton sepak bola kan? Apalagi kalau timnas Indonesia bermain Itu Dimas nggak suka Dimas nonton terus Jadi selama mereka main apalagi pas kemarin zaman-zamannya Gonzalez ke timnas Itu Dimas bermimpi pengen jadi seperti dia bisa bela negara buat main di luar sana gitu Soalnya Dimas lihat sampai sekarang Indonesia belum pernah juara ke ini piala apa yang kemarin tuh? Yang kalah lawan Thailand AFF Belum pernah juara Dimas berharap Dimas main di situ Dimas ingin bawa Indonesia Amin 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 Klub favoritnya Dimas apa? Di Eropa Dimas lebih ke dominan ke Barcelona Soalnya kemarin di Barcelona Ya klubnya yang unggul Idola Sergio Ramos Tapi klubnya Sukanya Barcelona Iya Barcelona Soalnya suka permainan mereka Permainan ya Permainan timnya itu ya Taktik mereka yang luar biasa bagi Dimas mereka Dimas sudah tahu belum yang Tikitaka Maka era-era Tikitaka awal-awal jaman Sepi Hernandez Jaman Adesinesta Sik Jaman-jaman Puyol Dimas belum Itu Dimas masih kecil ya Ya masih kecil itu Tapi pernah nonton videonya kan mungkin di youtube atau apa ya Tikitaka seperti apa ya Termasuk peran center back juga membantu serangan ya Jadi Ya mungkin orientasi itu ya Orientasi menyerangnya yang bisa Harapan Dimas ke pemerintah Harapan Dimas Ya karena Dimas Tahu sendiri kan Dimas Kondisinya begini ya Dimas berharap Ada bantuan buat Dimas Agar Dimas lebih mudah buat Jalanin semua ke Jakartanya sampai ke tempat latihan Berharap gitu yang penting Dimas sampai ke tempat latihan Dan Dimas sendiri yang berjuang disana Dimas cuma minta doa dan supportnya aja Dimas ini saat ini Jadi sendirilah ya berjuangnya ya Siapa yang bantu ini Ya mungkin tetap butuh Dimas butuh dana juga Untuk disana Soalnya Dimas dapat Berita kalau disana tuh Ya memang sulit lah Buat beli makan Soalnya Dimas kan gak tau disana gimana-gimana Udah pernah ke Jakarta tapi Alhamdulillah pernah kemarin Dimana nanti disana sendirian atau Atau gimana Ada yang dampingin Kalau bisa Ya didamping lah Soalnya dima gak tau disana gimana Ada yang udah mau mendamping Atau gimana Udah ada yang mendamping Tapi Tinggal ya Tinggal cari Yang sponsor atau apa gitu ya Ya karena butuh biaya ya Soalnya kesana butuh biaya atau apa Oke Dimas bisa Lihat surat undangannya dari Apa namanya Timnas Oke ada logo PSSI nya Pemanggilan pemain tim nasional sepak bola U16 putra Indonesia Kepada saudara Dimas Dinanda Kalau ngeliat logo PSSI ini Kayaknya agak gemeter ya Agak bergetar ya Agak bergetar Apalagi nama kita disebutin Dengan hormat Sehubungan dengan persiapan tim nasional sepak bola U16 putra Indonesia Untuk mengikuti AFF U16 Championship 2022 PSSI akan melakukan Pemusatan latihan Pada tanggal 2-12 Maret 2022 Di Jakarta Maka dengan ini PSSI memanggil Saudara Dimas Dinanda Untuk mengikuti Pemusatan latihan 2-12 Maret 2022 Di akomodasi Hotel Merkir Jakarta Diharapkan yang bersangkutan Dapat bergabung Di Hotel Merkir Jakarta Batavia Pada tanggal 2 Maret 2 Maret sudah ada di tempat Jamnya jam 17.00 Ini kalau nggak datang Gugur ya Otomatis dicoret ya Sepertinya ya Setelah nggak disiplin juga Sudah dapet Surat undangan kita nggak datang Betul-betul Terutama dari pemerintahan Rasanya tuh Pengen saya ngomong gitu Ini podcast sebenarnya Undang Dimas Tapi Rasanya gemes Karena Ya itulah Undangan tuh menurut saya Sangat berarti Apa yang mau Dimas sampaikan Silahkan Dimas sampaikan Ini juga bingung Gimana soalnya kan Dimas masih Di bawah umur kan Iya betul Nggak pernah Nggak suka Minta-minta semua orang Iya 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 Tapi Tapi Dimas juga berharap Ada Bantuan dari Pemerintah Atau dari pihak-pihak Swasta lainnya Ya Dimas berharap Ada sponsor Atau Iya Buat bantu-bantu Dimas aja disana Sampai Awal latihan Sampai akhir Latihan lagi Dimas kembali disini lagi Seberharap gitu aja sih Betul betul Jangan-jangan Dimas ini Satu-satunya Pesepak bola Muda dari Capri Yang pernah dipanggil Masuk dalam Apa namanya Suruh ikut TC ya Untuk sepak bola Pernah denger sebelumnya Kalau Dimas denger Kalau U16 Insya Allah Dimas sendiri Kalau U19 Dan U18 Pernah senior Dimas Dua orang ikut seleksi Kemarin di Timnas pelajar U18 Itu turnamen Asian School Kalau gak salah Itu dari Capri Dua orang Yang jebel cuman satu Lalu Kalau Dari Tanjung Pinang juga Itu dari Lingga sama dari Batam Dari Lingga sama Batam Yang jebel dari Batam Dan gak lama ini Yang U19 ini Ada juga dari Bina dari Batam U19 Ya Dia juga Kayaknya belum Menjelaki dia Jadi Dia ikut Latihan Yaudah Dia pulangkan lagi Tapi Dimas berharap Dimas Dimas juga Sempat menanya sama mereka Soalnya mereka udah pengalaman Dimas dapat pelajaran dari mereka Dimas gak boleh gini Gak boleh gitu Jadi Dimas berharap Dimas harus Bisa Lebih dari mereka Amin Dimas Apa Latihan apa yang Dimas lakuin Setiap hari nih Atau Atau porsi latihannya Seperti apa Untuk menjaga Ya kebugaran Termasuk juga Kalau skill Belajarnya dimana Ngapain aja Bisa Dimas ceritain Dimas main skipping Power sendiri Ya Seprin atau apa Nama-nama daya tahan tubuh Nambah fisik Ya penting Ya tinggal kita sendiri aja Kalau kita pengen maju Kita harus berkorban Apa yang kita Untuk teknik-teknik Kalau untuk teknik-teknik Ya alhamdulillah Ada Beberapa Kursi yang Bantu saya Dari skill Dari passing Lompas Atau skill-skill yang lainnya Mudah dilatih sama mereka semua Dan Alhamdulillah Kalau untuk Pemain bertahan tuh Skill Apa yang Ditonjolkan Skillnya tuh Lebih ke Dominan Jangan sampai Bola itu Lepas lah Jangan sampai Striker itu Ya pemain-pemain lawan itu Bisa menguasai bola lama Di area Bertahan kita Jadi Dimas Lebih ke Dominan Jangan sampai Lawan ini Lewat ke garis ini Pokoknya Lewat ke garis ini Dimas harus potong Dimas harus ambil Jadi secara fisik juga harus Bisa Ya minimal Ngimbangin lah ya Ya Ngimbangin gitu Striker itu kan banyak yang cepat-cepat Badan yang pun besar-besar Apa lagi Di luar negeri sana kan Yang penting Setiap mereka nyerang Keeper Dimas Jangan nyentuh bola Dan mereka jangan sampai Bola itu masuk ke gawang Dimas Gitu aja Ke areal yang Dimas jaga ya Area yang lebih bahaya Dimas harus Lebih Sigap lebih cepat Daripada mereka Harus gitu Klub Dimas sih Apa Saat ini Saat ini Belum ada Oh gak ada main klub Gak ada Gak ada main klub Jadi turnamen-turnamen Gimana kompetisi-kompetisi Dimas ikut tuh dari mana Diajak-ajak gitu Mas main disini Oh jadi Apa Pemain bajakan-bajakan gitu lah Pokoknya diajak klub gitu ya Cita-cita yang paling penting Gabung dulu di tim nasi Dimas paling Tim nasional dulu Tim nasional Jangan sampai kesempatan ini Dimas sia-siakan Nanti kalau udah ke tim nasional Yang lirik pasti banyak ya Pasti banyak dari Elite pemain Elite Pro Garuda Select Ya Dimas berharap Dimas bisa main Di Garuda Select Soalnya Garuda Select Mereka testnya Udah di Inggris Iya Kalau Elite Pro Kan itu Klub-klub Liga 1 Tapi yang Juniornya Dimas pengen juga Main disitu Di EPA Main di Epa Tapi kalau bisa Lebih dari itu Dimas pengen Main di luar negeri Soalnya Bagi Dimas Liga di Indonesia Kurang lah gitu Tapi Dimas juga pengen Main disana Soalnya kan kita Berjenjang gitu Dari Liga 3 Liga 2 Liga 1 Kalau kita main sekaligus Kita cepat jatuhnya Kata pelatih Dimas Jadi kita harus Berjenjang dulu Iya Kompetisi Sepak bola Menurut Dimas Di Capri itu Gimana Kondisinya Kalau bagi Dimas Sangat kurang banget Kurang ya Kompetisi-kompetisi Kurang ya Kurang Turnamen-turnamen gitu ya Iya Kurang turnamen Paling kan Turnamen-turnamen tertentu aja Yang ada Kalau turnamen lagi Buat bibit unggul Itu sangat kurang Apalagi pemantauan Pelatih Itulah kenapa saya bilang Dimas termasuk hebat Karena Wilayah Capri ini Gak kompetitif Untuk sepak bola Kalau di Jawa kan Udah cukup banyak ya Udah cukup banyak ASB-ASB Jadi SSB Jadi Apa namanya Udah kelihatan dari kecil ya Jenjangnya pun Dia bisa dilatih Dia punya Kalau di Capri ini kan Gak ada Dan Ternyata Bisa ada Dimas yang dipanggil Apa Ke tim nasional Menurut saya itu Sangat luar biasa Nah Dimas Ada keinginan gak Untuk Hijrah Ke tempat lain Yang Ya mungkin bisa meningkatkan Keterampilan sepak bolanya Dimas Saat ingin lah Kalau bisa Sekarang Dimas harus Pergi cari yang Bermain di Lebih Club profesional lagi Daripada ini Sangat-sangat ingin lah Cuman ya Karena Soalnya kan Kalau kesana tuh Butuh ya Dana Apalagi kalau SSB tuh Ada bayarannya Perbulannya Apalagi diklat-dklat Mardin Apa segala macam Kan ada bayarannya Di sana Dimas masih mikirin itu Dimas kalau Betul-betul Dimas ada dana Dimas bakalan keluar Dari sini Dan Dimas main di Jawa Kalau bisa pun Dimas Kalau Dimas Insya Allah sukses di Jawa Dimas kalau bisa Main di luar negeri Jawa kompetisinya Lebih ketat ya Nanti di luar negeri juga Jawa lebih ketat Dan jawa lebih Sistematis Ngebangun Atlet profesional Dia bilang Dimas udah gak seleksi lagi Dimas langsung masuk Ke Squadnya Langsung ikut latihan Soalnya kemarin Dari provinsi-provinsi lain Daerah lain Mereka udah Seleksi di provinsi mereka Mereka udah berangkat ke Jakarta Buat seleksi Timnas ya Karena Capri ini Kurang Ini yang tadi saya bilang Kurang sepak bolanya Kurang sepak bolanya Jadi Capri ini telat Buat seleksinya itu Jadi Terlambat juga datanya Masuk ke mereka ya Pak Mevri Zwan ini Langsung hubungi orang PSSI Kalau Capri ini Pengen seleksi juga Jadi mereka datang langsung Ke Capri Buat mantau Ya Alhamdulillah Dimas terpantau sama mereka Dan Dimas langsung ikut Latihan mereka Soalnya mereka sudah ada Timnya itu Sudah dibentuk Main-mainnya Dimas langsung gabung Ke tim mereka Katanya begitu Oke Dimas kemarin Seleksinya Yang didompak itu Ngapain aja Ya lebih banyak Main di game sih Main di Dia mau ngeliat Gameplaynya Dimas gimana ya PC dalam pertandingan gitu-gitu ya Kalau fisik itu Belum dicoba Tapi kalau lebih banyak ke game lah Soalnya permainannya Gimana Fisi mainnya Berapa yang kemarin ikut Selekdanya itu? Ya sekitar 40 orang 40 orang ya Kurang lebih 40 orang Ya Dimas Dimas bersaing Sama mereka semua Bersaing dari segi Itu random berarti ya Ada striker Ada gelandang Ada pemain sayap Apalagi dari jauh-jauh Dari Natuna Anambas Dari Karimun Dari Batam Datang kesini semua Buat bersaing Sama-sama bersaing Buat ya Berangkat ke Jakarta ini Ya alhamdulillahnya Dimas bisa bersaing Sama mereka Dan alhamdulillah Dimas juga terpantau Dan terpanggil Dimas dipilihkan Karena Ya sesuai standar lah Berarti Mereka punya Standar sendiri kan Scouting talentnya itu ya Scouting talent Oke Dimas Mudah-mudahan Dimas diberi Kelancaran Amin Ada yang mau disampaikan Ke kawan-kawan Dimas Atau anak-anak muda Yang lain Dimas menurut saya sih Bisa menginspirasi Karena usianya Masih muda 15 tahun Silahkan Dimas Ya Pesan dari Saya buat anak muda disana Jangan cepat putus asa Dari apa yang Walaupun Kalian ini masih muda Jadi Kalian masih ada kesempatan Buat main dimanapun Yang kalian mau Jadi Jangan putus Untuk berlatih Tetap latih Lebih keras lagi Jangan Sebanyakkan anak muda sekarang nih Ya banyak Bergaul yang Enggak-enggak Seperti rokok Atau begadang Balap-balapan Ya Kalau bisa kalian jauhkan itu semua Karena Seluruhkan yang positif Kalian anak Anak bangsa gitu Kalian masih bisa Banggakan Nama bangsa kalian Itu bangsa Indonesia gitu Kalian masih bisa Masih bisa lah Buat Mengharumkan nama orang tua kalian Kalian Masih muda gitu Masih Ya masih Ada kesempatan lah Buat Mengharumkan nama orang tua Kalian Pasti orang-orang luar sana Pengen juga seperti ini Betul Tapi mereka Enggak mau berusaha lagi Cuma mereka berusaha lagi Pasti mereka bisa lebih Dari yang mereka punya gitu Tantanya Dimas Atau Tetangga-tetangga Dimas Denger kabar itu Gimana respon mereka Sangat bahagia Mereka gak nyangka Kalau Dimas bisa Sampai di titik ini Soalnya Dimas Gak ada orang tua Jadi mereka kaget gitu Tadipun mereka bilang Gak nyangka Kalau Dimas bisa Sampai di titik ini Tante juga Tante sama om juga Sangat bersyukur Sangat bahagia gitu Intinya om Cuman Om sama Tante Cuman bisa Beri dukungan Beri doa Koleh Dimas Agar Dimas Jadi lebih baik Sampai Lebih baik dari yang sekarang ini Amin Oke Dimas Mudah-mudahan Dimas Tercapai cita-citanya Lancar-lancar aja Platnasnya Terus juga Suara tadi Yang Dimas sampaikan Bisa didengar Dan Ada pihak-pihak Yang tergugah ya Membantu Men-sponsori Dimas Sub indo by broth3rmax Dimas Sub indo by broth3rmax